Oke what's up guys, jumpa lagi di channel ABC Laseo on Earth dan pada video kesempatan kali ini saya akan share sebuah tutorial untuk mengakses ataupun cara mengakses folder Android data pada Android versi 11, 12, 13 dan juga 14 dan tentunya tanpa root ya Nah oke bagi kamu yang sedang mencari tutorial ini kamu bisa langsung menyimak video ini sampai selesai supaya nanti tidak terjadi salah paham Oke langsung aja yang pertama disini saya akan tunjukkan pada kalian bahwa HP yang saya gunakan adalah HP yang belum root disini saya menggunakan aplikasi root checker Nah seperti yang bisa kalian lihat di bagian sini HP yang saya gunakan adalah HP yang belum root dan juga saya menggunakan Android versi 13 Nah oke selanjutnya yaitu untuk bahan-bahannya sendiri ataupun aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah aplikasi Shizuku dan yang kedua adalah aplikasi ZR Achiever disini kalian harus mendownloadnya langsung dari Google Play Store kalian jangan menggunakan aplikasi lain ataupun kalian download dari Google itu jangan harus ataupun wajib menggunakan aplikasi dari Google Play Store Nah oke apabila kalian sudah menyiapkan kedua aplikasi tersebut selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu untuk syarat-syaratnya menggunakan aplikasi Shizuku ataupun syarat untuk melakukan cara ini ya Nah yang pertama khususnya untuk HP Xiaomi bagi kalian yang pengguna HP Xiaomi itu kalian diwajibkan untuk masuk ataupun login login ke akun Xiaomi terlebih dahulu kalian login karena memang diharuskan untuk login ya login ya Nah terus untuk HP selain Xiaomi mungkin tidak perlu login tetapi untuk HP Xiaomi kalian wajib login ke akun Xiaomi oke selanjutnya yaitu untuk syarat yang kedua kalian harus mengaktifkan mode developers ataupun opsi pengembang sekali lagi untuk HP Xiaomi kalian bisa mengikuti langsung tutorial di video ini tetapi untuk HP yang versi tipe lain kalian bisa cek di google untuk cara mengaktifkan opsi pengembang atau menu developers pada HP yang kalian gunakan nah untuk HP Xiaomi sendiri kalian cukup ke bagian tentang telepon di bagian sini klik di bagian info detail dan spesifikasi terus kalian klik secara terus menerus di bagian versi MIUI nanti akan terdapat notifikasi Anda sudah menjadi developers nah kalau sudah seperti itu kalian langsung aja cek di bagian pengaturan terus setelan tambahan kalian geser ke bawah nah disini sudah terdapat opsi pengembang nah sekarang kamu sudah mengaktifkan syarat yang kedua nah terus untuk syarat yang nomor tiga ataupun yang terakhir disini kalian diharuskan atau diwajibkan menggunakan wifi menggunakan wifi pokoknya kalian gunakan wifi entah itu tethering dari HP ataupun wifi dari router juga pokoknya bisa intinya kalian harus menggunakan wifi yang memiliki koneksi internet nah oke apabila bahan-bahan dan juga syarat-syaratnya telah kalian penuhi selanjutnya yaitu langkah-langkah tutorialnya yang pertama kalian buka langsung aplikasi Shizuku nah tampilannya seperti ini disini terus kalian pilih klik piring nah oke selanjutnya kalian klik developers option nanti akan dibawa ke bagian opsi pengembang seperti ini kalian cari yang namanya debugging USB terus kalian aktifkan yang ini ya debugging USB ini kalian aktifkan jangan lupa kalian centang untuk syarat dan ketentuannya oke sekarang kita tunggu dan sekarang kita klik ok nah oke apabila sudah kalian aktifkan selanjutnya kalian klik di bagian debugging near kabel yang ini terus kalian aktifkan kalian klik ok kalian aktifkan nah seperti ini oke langkah selanjutnya yaitu kalian klik di bagian pasangkan perangkat dengan kode pemasangan nah nanti akan terdapat 6 kode nomor seperti ini kalian harus mengkopinya ataupun kalian harus memasukkannya ke notifikasi aplikasi Shizuku kalian masukkan masukkan kode tersebut 6 kode tersebut dan pastikan itu benar kalau salah seperti ini kalian bisa ulangi lagi ya pokoknya kalian tinggal masukkan aja ke 6 kode tersebut ke notifikasi aplikasi Shizuku untuk mengkonekkan aplikasi Shizuku nya nah apabila sudah terkonek maka nanti akan terdapat aplikasi Shizuku di bagian sini perangkat terpasang ya oke kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu kalian buka lagi aplikasi Shizuku disini kalian klik kembali terus disini kalian klik di bagian start nah apabila terdapat notifikasi seperti ini searching for wireless debugging service disini kalian klik di bagian developer option terus disini kalian matikan yang menu debugging USB kalian matikan terus kalian aktifkan kembali memang caranya seperti itu kalian harus mengaktifkan terus menonaktifkan seperti itu ya pokoknya kalian ikuti aja cara-cara ini oke kalian aktifkan klik oke dan sekarang sudah aktif kita kembali ke aplikasi Shizuku dan akan melakukan start secara otomatis nah apabila terdapat notifikasi seperti ini you need to text an extra step notifikasi seperti ini ya nah terus untuk cara mengatasi terjadinya error seperti ini kalian pergi kembali ke bagian opsi pengembang ataupun menu developers terus disini kalian geser ke bawah dan kalian cari yang namanya debugging USB setelan keamanan nah disini kalian aktifkan nah untuk mengaktifkan debugging USB setelan keamanan ini kalian diharuskan untuk login ataupun login ke akun Xiaomi ya jadi fungsi dari login akun Xiaomi itu untuk mengaktifkan debugging USB setelan keamanan ini nah selanjutnya disini kalian tinggal klik lanjut dan klik setuju sampai si debugging USB setelan keamanannya aktif ya nah oke apabila debugging USB setelan keamanannya telah aktif kalian kembali lagi ke aplikasi Shizuku nah dan sekarang notifikasinya sudah hilang dan aplikasi Shizuku nya sudah bisa digunakan nah oke untuk tahap selanjutnya yaitu kalian klik lama klik tahan lama pada aplikasi Z Archiver terus kalian pilih info APL nah di bagian sini kalian pilih bagian perizinan APL terus disini klik izin tambahan dan di bagian sini kalian pilih aplikasi Shizuku nya dan kalian izinkan nah sekali lagi pastikan aplikasi Z Archiver nya itu kalian download dari Playstore ya jangan kalian menggunakan mod pokoknya kalian harus menggunakan versi dari Google Playstore nah oke langkah selanjutnya yaitu kalian tinggal buka aplikasi Z Archiver nya kalian izinkan semua perizinan yang diminta oke seperti ini terus kalian klik di bagian titik 3 yang ada di atas terus klik di bagian pengaturan lanjut di bagian root terus disini kalian klik jenis access root dan kalian pilih Shizuku ataupun Siwi nah jika sudah terus disini kalian aktifkan ketiga menu ini ketiga menu ini kalian aktifkan seperti ini kalian aktifkan oke nah oke apabila sudah sekarang kalian sudah bisa mengakses folder Android data entah itu kalian ingin menghabus data memindah data menyalin data merename pokoknya kalian sekarang sudah bisa mengakses bagian folder Android data nah contohnya kurang lebihnya seperti ini ya nah cara ini bisa kalian gunakan apabila kalian pengguna lasai on earth mode untuk membackup save data akun akun mode kalian ya nah oke kurang lebihnya tutorialnya seperti itu semoga bisa kalian pahami jika kalian masih tidak paham silahkan kalian tonton lagi videonya dan semoga paham ya nah oke bagi kalian yang memiliki sebuah pertanyaan kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan saya ingatkan tolong jangan melakukan spam nah oke mungkin kurang lebihnya seperti itu tutorial cara mengakses folder Android data pada Android 11 sampai Android 14 tanpa root terus apabila video ini membantu ataupun berguna jangan lupa kalian klik tombol like serta klik tombol share serta tidak lupa pula saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung pada channel ini maka silahkan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mengikuti update terbaru seputar last day on earth mode versi terbaru nah seperti itu saja jika ada tutur kata yang tidak pantas ataupun kesalahan yang tidak saya sengaja tolong dimaafkan sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.